Ilmu pedang pengejar roh jilid 12. Benar saja dia tidak bisa berteriak, tapi masih bisa berbicara, siapa kau? Kau begitu berani, kau harus tahu di sini adalah rumah pejabat. Orang itu tertawa dan berkata, pejabat, pejabat tua itu, sayang kau lihat dulu baru bertanya siapa aku ini. Ksia Olanying baru melihat orang ini, wajahnya putih, usianya kurang lebih 30 tahun, dia lumayan tampan, tubuhnya tercium bau laki-laki yang dia sukai, tangan yang berada di depan dadanya terasa sangat. Orang itu berkata lagi dengan lembut, sayang. Bibir yang panas sudah menempel di bibirnya, sangat menggoda, ksia Olanying menjadi mabuk. Kedua tangan dengan reflek terangkat memeluk leher orang itu tiba-tiba di depannya. Muncul seraut wajah tampan dan gagah hatinya bergetar. Malam ini akulah yang mengajak dia kemari, aku tidak boleh. Kedua tangan ksia Olanying yang tadi ingin memeluk orang itu, tiba-tiba menjadi begitu bertenaga. Dia mendorong orang itu dan membentak, kau, kau keluar, cepat. Karena orang itu tidak siap, dia terdorong hingga terjatuh di tempat tidur dan berkata, kenapa dengan kau ini? Bukankah tadi sudah? Aku menyuruhmu pergi seru ksia Olanying sambil duduk. Dia mengambil baju untuk menutup tubuh bagian atas yang telanjang. Orang itu tertawa dingin dan berkata, sayang, aku hanya ingin menikmati kebersamaan kita, kita sama-sama tidak akan rugi. Tapi kau malah tidak tahu diri, kalau kau tidak mau menurut, aku akan memberi tanda di tubuhmu. Dia sudah mengeluarkan pedangnya. Pedang sudah berada di tengah-tengah payudara ksia Olanying. Kau berani walaupun mulut ksia Olanying membentak tapi sebenarnya dia merasa takut, tubuhnya gemetar. Apakah kau tidak percaya aku berani melakukannya? Ujung pedang semakin mendekat, hanya tinggal beberapa sentimeter lagi. Dengan dingin dia berkata, kalau kau tidak menurut, setelah aku merasa puas aku akan membunuhmu, cepat. Kata-katanya belum selesai, dia sudah mendengar di belakangnya ada suara. Dia membalikan badan untuk melihat, di dalam kamar itu sudah ada seorang pemuda. Dia masih muda, tampan, luas, kedua matanya tampak berkilau. Orang itu terpaku dan membentak. Kau, siapa kau? Seharusnya aku yang menanyakan hal ini, suaranya terdengar dingin dan keras. Aku adalah kupu-kupu. Hari ini aku merasa sedang senang, aku tidak ingin membunuh orang. Bila kau tahu diri cepat pergi dari sini, jangan mengejutkan kekasihku. Orang ini adalah Longnan Laosan, Nijing Hua dijuluki si kupu-kupu bunga. Dia mengira pemuda itu hanya penjaga rumah, dia sama sekali tidak merasa takut. Pemuda itu berkata, aku tidak ingin bertemu kupu-kupu di sini. Bila kupu-kupu itu mati, aku akan melemparkannya ke pojok kamar. Cuan muda, tolong aku. Ksia Olanying berteriak. Nijing Hua membentak, apakah kau ingin mati? Nijing Hua marah, pedangnya langsung menusuk ke wajah si pemuda itu. Si pemuda segera menghindar. Kaki kirinya diangkat dan menyapu pinggang dan rusuk lawan. Tubuhnya seperti melayang, sangat cepat, dalam satu jurus terjadi dua kali perubahan gerakan, menyerang juga bertahan. Beberapa gerakan dijadikan satu, cepat seperti kilat. Sekarang Nijing Hua baru tahu lawannya adalah lawan yang tangguh, dia sangat kaget. Dia meloncat mundur dua langkah ke belakang. Aku tidak mau ada orang mati di sini, cepat pergi. Sambil berkata pemuda itu sudah mendekat, segera mendengar telapak angin seperti angin topan menyerangnya. Bayangan telapak seperti hujan. Nijing Hua melihat ilmu silat lawan begitu tinggi. Dalam hati dia terkejut, siapa dia? Tapi karena kenikmatannya sudah diganggu, dia masih merasa marah. Dia tetap mengayunkan pedang untuk melawan. Dua bayangan orang bercampur menjadi satu. Nijing Hua memegang pedang di tangan, otomatis dia lebih leluasa bergerak, tapi walau bagaimanapun dia tidak bisa menyerang lawannya. Setelah melalui beberapa puluh jurus, dia baru tahu identitas lawannya. Dia benar-benar merasa kaget. Segera dia membalikan badan dan melarikan diri. Keluar hanya mendengar pemuda itu membentak. Dia sudah menendang pinggang Nijing Hua. Tubuhnya yang besar itu segera terguling dari pintu. Chuan muda, kau benar-benar datang, sambil mengancing baju dalamnya, Ksiao Lan Ying dengan malu-malu berkata. Aku diundang oleh nyonya, aku bukan pohon atau rumput, maka itu aku datang. Memalukan, penjahat itu begitu kurang ajar, pasti sudah membuat para pelayan terbangun, kita. Mengsauhui menggeleng gelengkan kepala dan berkata, tidak, sebelumnya penjahat itu sudah menyebarkan wangian membuat pelayan-pelayan tertidur seperti babi. Sebelum pukul 5, walaupun langit runtuh atau bumi terbelah, mereka tidak akan terbangun. Apakah benar? Ksiao Lan Ying melihat mengsauhui yang dengan yakin mengangguk. Dia senang dan merebahkan tubuhnya ke dalam pelukan mengsauhui. Ksiao Lan Ying sekarang seperti seekor kambing jinak yang berada di dalam pangkuan mengsauhui. Sebelah tangannya merabah dada mengedan mulut terus bicara, cuan muda, aku-aku sangat menyukaimu. Kata-katamu itu seperti kata-kata yang ingin ku katakan. Tapi begitu hari terang, kau harus meninggalkanku. Tidak, tidak perlu menunggu sampai hari terang, sekarang pun aku harus pergi. Tidak, kau tidak boleh pergi. Ksiao Lan Ying berkata dengan manja, bukankah kau tadi mengatakan bahwa mereka sudah menghisapu wangian itu, sebelum pukul 5 mereka tidak akan terbangun. Benat, tapi aku tetap harus pergi. Tidak, apakah kau tega meninggalkanku? Ksiao Lan Ying mencengkram mengsau. Hui dan tangannya memengang leher mengsauhui. Lan Ying, apakah kau begitu menyukaiku? Apakah kau tidak mempercayainya? Begitu melihatmu, aku tahu bahwa kau akan menjadi milikku dan aku menjadi milikmu. Tidak, kau milik Tuan Lu. Jangan membicarakan dia, dia adalah si musium tua. Dia mengira dengan mempunyai uang dan kekuasaan, dia bisa memaksa ayahku kemudian menjadikanku. Aku dengar kau adalah istri tersayang dari Tuan Lu. Aku dikurung di sini, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Di sini semua perempuan menjadi musuh, kecuali rasa cemburu tidak ada lain perasaan lain. Bila kau ingin hidup enak, kau harus menjelat kepada pak tua itu. Aku bencil padanya, pada malam pertama dia menjadikanku. Ksiao Lan Ying terus menangis membuat mengsauhui merasa kasihan kepadanya. Dengan lembut dia memegang ksiao Lan Ying. Cuan muda, ambillah aku atau sering-seringlah datang ke sini untuk menemaniku. Kalau sipak tua itu sudah mencari rubah ketiga, aku tidak akan dipedulikannya lagi. Setiap hari aku akan menunggumu. Baiklah. Mengsauhui menyetujuinya, tapi dia berpikir, apakah ini mungkin terjadi? Di rumah makan Juying Lu tingkat 2 di ruang utama, di atas meja terhidang makanan yang enak. Di sana ada tiga orang yang sedang berkumpul. Mereka adalah mengsauhui, Zou Silan dan Zou Si Hui. Zou Silan sedang makan daging ayam. Dia tertawa dan berkata, adik Hui, bagaimana rasanya? Enak. Daging ayam ini wangi dan muda. Zou Silan tertawa dan berkata, daging itu tentunya lebih enak dibanding dengan daging ayam ini bukan? Yang kau sebut daging yang ada di piring mana? Dengan tertawa sinis Zou Silan berkata, aku kan tidak menunjuk sayur yang berada di atas meja. Kenapa kau tanyakan kepada aku? Adik Hui semalaman sudah menikmati malam yang seru, masa pagi-pagi begini sudah melupakannya? Wajah mengsauhui memerah dan berkata, apa yang kakak Lan katakan? Zou Silan tertawa dan berkata, apakah kau mengira aku tidak tahu? Ada seorang perempuan menulis surat dan mengajak. Laki-laki itu memenuhi undangannya. Kalian menikmati malam yang panjang dengan menyenangkan. Adik Hui, seharusnya kau yang mentraktir kami makan. Wajah mengsauhui memerah karena merasa malu. Zou Si Hui yang berada di pinggir berkata, kakak besar, jangan menertawakan kakak Hui terus. Kakak Hui sudah dewasa, kadang-kadang pergi mencari pelacur untuk menghibur diri, tidak perlu merasa begitu aneh. Itu bukan tempat pelacuran, itu rumah Tuan Lu, perempuan itu adalah istri muda Tuan Lu, mana bisa disamakan dengan pelacur yang berada di kota ini? Kakak Lan mengsauhui merasa malu dan dia tidak bisa menjawab apa-apa lagi. Kakak besar, mengapakah selalu bercanda tanya Zou Si Hui? Adik, kau ini tahu apa? Kadang-kadang aku banyak bercerita, tapi aku tidak sembarangan bicara. Bila kau tidak percaya, kau boleh membuktikannya sendiri. Adik Hui, jujurlah bicara kepada kakak Lan, apakah yang tadi aku katakan, benar? Kakak Lan, jangan. Jangan kakak Lan, kakak Lan, kau terus memanggil seperti itu, jawab saja dengan jujur pertanyaanku. Aku harus bicara apa? Kau hanya menjawab, istri muda Lu apakah dagingnya masih ranum? Ini, mengsauhui tidak bisa menjawab. Zou Si Hui yang berada di pinggir berkata, kakak besar, sudahlah, jangan terus memojokan kakak Hui. Kau jangan membela dia terus. Di bidang cinta bisa mencinta kakak Hui adalah suatu kebanggaan. Zou Si Hui menggelengkan kepala dan berkata, kakak Hui adalah seorang pemuda tampan dan luas, aku mengakui itu tapi kakak Hui bukanlah seorang. Adik Hui, kita adalah teman yang tumbuh bersama, jangan saling menutupi di antara kita. Di depanmu kakakmu yang bodoh ini jujurlah bicara. Di kotalan Zou ini, nona atau nyonya muda yang pernah bermain cinta denganmu sebenarnya ada berapa orang? Ini, jangan malu-malu, seperti juga ilmu pedangmu, jika permainanmu bagus bisa membuat orang menjadi terkagum-kagum. Tapi Zou Si Hui tetap curiga, dia berkata, kakak Hui, apakah itu benar? Aku hanya mendengar kata-katamu tapi aku tidak percaya dengan ucapan kakak besar. Mengsao Hui tampak ragu dan berkata, adik Hui, kau jangan. Zou Si Hui dengan serius berkata, katakanlah kakak Hui, aku selalu merasa diriku ini tidak bodoh. Tapi anehnya tidak ada perempuan yang ingin berpacaran denganku. Bila kakak Hui benar-benar begitu hebat, aku akan belajar kepadamu. Mengsao Hui tertawa kecut dan menggelengkan kepala, apakah ini yang disebut hebat? Jujur saja, aku juga tidak tahu kenapa para perempuan selalu ingin bicara denganku. Zou Si Lan tertawa dan berkata, kecuali para gadis, banyak juga yang sudah menjadi nyonya. Ya, begitulah. Mengsao Hui berkata, nyonya-nyonya muda ini lebih sulit dihadapi daripada para gadis. Jujur saja, aku sudah merasa bosan. Tapi Zou Si Lan seperti marah, dia berkata, sudahlah, mungkin kau dulu yang menggoda mereka, tapi ini pun keahlianmu, seperti. Kata-katanya belum selesai, dia berhenti. Dengan terkejut dan terdiam. Mengsao Hui memperhatikan perubahan ini dan dia berkata, Kak Lan, apa artinya ini? Zou Si Lan tiba-tiba bersemangat dan berkata, adik Hui, cepat kemari. Mengsao Hui mendekat, Zou Si Lan menunjuk keluar jendela, di jalan. Banyak orang yang berlalu lalang, dia bertanya, adik Hui, apakah kau kenal dengannya? Siapa? Mengsao Hui tidak memperhatikan dengan teliti, seperti melihat juga seperti tidak melihat. Orang yang berbaju kuning. Dia seperti. Zou Si Hui sudah mengikuti mereka melihat keluar jendela dan berkata, apakah kakak Hui benar-benar tidak kenal dengannya? Dia adalah putri ketua kantor Biao King, bernama King Lihua. Orang di kota memanggilnya dengan sebutan Su Yei Ksian Gu, Dewi berbaju polos. Sepertinya adik Hui benar-benar tidak kenal dengannya. Hanya bertemu dua kali, itu pun tidak sengaja. Baiklah, Zou Si Lan tertawa licik dan berkata, adik Hui mengatakan bahwa gadis-gadis selalu ingin bicara denganmu dulu, sekarang kita tebak apakah nona King pun ingin berbicara dulu denganmu. Kalau kau bisa berbicara dengan dia, aku benar-benar kagum kepadamu. Apa yang kau katakan, aku akan mempercayainya. Wajah Mengsao Hui memerah, dia berkata, untuk apa seperti itu? Zou Si Lan berkata, kenapa, apakah kau takut? Aku kira sejak tadi selalu berkata bohong. Tapi tidak apalah, kita anak muda pasti sering berkata bohong. Mengsao Hui marah dan berkata, apakah kau mengira aku tidak berani mengajak bicara Su Yei Ksian Gu itu? Kata Zou Si Lan, tidak. Aku hanya berkata seperti itu. Di kotalan Zou semua orang tahu bahwa adik Hui tampan seperti Pan An, pada zaman dulu Pan An adalah orang paling tampan di zamannya. Tapi Su Yei Ksian Gu bukan orang biasa, dia sangat cantik, benar-benar seperti Chang'e, Chang'e sama dengan Dewi yang berada di bulan. Lebih baik adik Hui jangan menggunanya. Wajah Mengsao Hui menjadi merah lagi, dia berkata, aku mengajak kalian bertaruh. Zou Si Lan tertawa dan berkata, baiklah, adik Zou Si Hui yang menjadi saksi, coba kau kemukakan syaratmu. Mengsao Hui tersenyum dan dengan perlahan dia duduk kembali, arak yang berada di dalam cangkir diteguknya hingga habis. Kemudian dia berkata, bila dalam waktu satu bulan aku tidak bisa mengajak dia berbicara atau mengajaknya bermain, aku akan mentraktir kalian sebulan penuh. Aku akan ikut dengan taruhan ini, kata Zou Si Lan, kemudian dia berkata lagi, bila hanya berkenalan itu sudah sangat biasa, kau harus membuktikan bahwa dia masih perawan. Mengsao Hui tampak ragu. Mengapa? Apakah kau merasa menyesal? Tanya Zou Si Lan, kau masih bisa membatalkan taruhan ini. Mengsao Hui berdiri dan berkata, kapan aku merasa menyesal, baiklah kita sepakati taruhan ini. Benar, kita sepakati bersama, kata Zou Si Lan. Mengsao Hui dengan marah berkata, permisi dia segera meninggalkan rumah makan itu. Kakak besar, kau ini kenapa? Sudah tahu kau akan kalah, malah mengajak taruhan, kata Zou Si Hui. Tahu dari mana aku akan kalah? Bukankah kau tadi mengatakan bahwa di bidang cinta, kakak Hui sangat berpengalaman? Dia pasti bisa menarik gadis itu. Memang benar, dia memiliki keistimewaan untuk menarik perhatian para gadis, tapi kau jangan lupa, yang kita pertaruhkan adalah yang terkait. Dengan tertawa Zou Si Lan bertanya, apakah kau tahu siapa Ibu Su Yei Ksianggu? Bukankah dia adalah Yei Zeng King? Benar, kau tahu Yei Zeng King bukan perempuan biasa, ilmu silatnya sangat bagus dan dia perempuan pintar, putrinya sangat cantik. Dia tentu akan berhati-hati bila ada pemuda yang mendekati putrinya. Apakah tadi kau tidak melihat? Di belakang King Lihua tadi ada dua orang pelayan, bila terjadi sesuatu pada dirinya, salah satu pelayannya pasti akan pulang dan melapor kepada Yei Zeng King dan dia akan segera muncul untuk menolong putrinya. Zou Si Hui merasa aneh dan dia bertanya, mengapa kau bisa tahu? Ini adalah rahasia di antara kita, jangan beritahu kepada siapapun. Meng Sao Hui dengan cepat turun dari rumah makan itu, King Lihua hampir berhasil dikerjarnya, tapi dia malah tampak ragu. King Lihua sangat cantik, manis, dan lues, dia adalah gadis cantik yang terkenal di Lan Zou, sedangkan aku adalah playboy di dunia percintaan, bila dia tidak mau meladeniku, tentu saja aku akan merasa malu. Apalagi sekarang aku sedang taruhan dengan Zou bersaudara. Tapi King Lihua tidak seperti gadis lainnya, dia adalah putri dari si kait perak tak terkalahkan, King Yang Lu, ayahnya sangat terkenal di dunia persilatan, tapi sekarang ini ayahnya sudah meninggal dengan nasib yang tragis, mayatnya terkubur di hutan, sampai sekarang pun tidak ada yang tahu siapa musuhnya. Belum ada yang tahu ayahnya juga adalah teman lama ayahku, dulu ayah pernah menitipkan dia kepada anak buahnya. Aku tidak tega menggoda gadis yang telah ditinggal mati oleh ayahnya, bila aku kalah paling-paling hanya mentraktir mereka makan selama sebulan dan itu tidak apa-apa bagiku, lebih baik aku mengaku kalah saja, tapi ini menyangkut nama baikku, apakah aku akan kalah begitu saja? Tapi bila dipikir-pikir lagi, biar saja taruhan ini diteruskan, toh aku belum menikah, sekalian saja aku buktikan semua, bila memang benar, aku akan mengawininya, ini bukan kesalahan yang fatal. Berpikir seperti itu hati mengsauhi menjadi tenang, wajahnya tersenyum, kakinya melangkah lebih cepat lagi. Dia sudah mendekati King Lihua dan menyapanya, Apakah kau adalah nona King? Kau adalah tuan muda mengsuara King Lihua terdengar senang, wajahnya tersenyum dengan manis, tapi senyum itu segera menghilang. Kata mengsauhi dengan tersenyum, tadi aku sempat heran mengapa hari ini tiba-tiba cuaca menjadi terang? Ternyata nona King keluar dari istananya yang sepi. Sudah beberapa hari ini kita tidak bertemu, apa kabar nona? King Lihua merasa malu, dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara kecil, Cuan muda meng memang senang bercanda dengan gadis seperti aku yang telah kehilangan ayah, tidak ada kebaikan dan tidak baiknya untukmu. Hanya Tuhan merasa kasihan kepada kami, masih membiarkan aku dan ibuku bertahan hidup sampai sekarang, ini semua karena kebaikan paman meng. Mengsauhi mendengar nada bicaranya yang sedih itu, hatinya ikut merasa sedih, dia hanya bisa diam. Sekarang mereka berdua berhenti berjalan untuk mengobrol, ini sangat menarik perhatian orang-orang yang lewat karena laki dan perempuan itu terlihat sangat serasi. Ada orang yang mengenal mereka dan ikut berhenti kemudian mengobrol. King Lihua mulai merasa wajahnya memerah, dia berkata, Cuan muda meng, jika tidak ada hal yang penting lagi. Mengsauhi tampak ragu dan segera berkata, sebenarnya aku ada perlu denganmu, hanya aku merasa malu datang ke rumahmu. Sekarang kita kebetulan bisa bertemu, bagaimana kalau kita melanjutkan obrolannya? Kalau begitu sambil berjalan kita lanjutkan mengobrol, jangan berdiri di sini terus. Bulan sabit tergantung di atas langit, dia mencurahkan cahayanya yang lembut. Dari Wonghi, nama sungai, berhembus angin yang sejuk, membuat orang merasa nyaman. Di sebelah gunung, terdapat jurang yang terjal, pohon besar membuat sinar bulan menjadi bayangan hitam. Sesosok bayangan hitam sedang berjalan ke arah sana, semakin dekat, baju yang berwarna polos membungkus bentuk tubuhnya yang bagus, membuat orang mengira dia adalah seorang dewi. Di belakang pohon cemara besar muncul bayangan lainnya, dia memanggil, Nona King, apakah itu adalah kau? Aku berada di sini. Yang datang adalah King Lihwa. Dia berhenti sebentar, kemudian tergesa-gesa menghampiri orang itu. Kakinya belum berhenti, dia sudah berkata, Chuan Muda Meng, kau mengajakku ke sini ada keperluan apa? Mengsauhwi tertawa dan menjawab, jangan terburu-buru, beristirahat sebentar, baru kita bicara pelan-pelan. Tidak bisa, cepat beritahu kepadaku, ibuku sangat ketat menjagaku, dia tidak akan mengizinkan aku keluar sendirian, apalagi. Tapi mengsauhwi tertawa dan berkata, tapi kau tetap keluar sendiri. Sinar bulan tidak begitu terang, tidak bisa melihat apakah wajahnya memerah atau merasa malu. Tapi mendengar dia bicara, bisa membuktikan bahwa dia sangat malu. Tadi di kota, kau terus bicara dan mengajakku datang ke sini, terpaksa aku ke sini. Kau harus tahu, kedua pelayanku tadi sangat pintar, kalau kita berbicara lama mereka akan memberitahu semuanya kepada ibuku. Kau sangat takut kepada bibi King? King Lihua tidak menjawab, tapi mengangguk. Jangan takut. Sambil berkata, mengsauhwi memegang pundak King Lihua. King Lihua kaget dan berteriak, kemudian mundur beberapa langkah. Jangan begitu. Tidak, aku tidak apa-apa. Mengsauhwi tersenyum dan berkata, Nona King, pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu, kau adalah gadis tercantik di Lanzhou, aku kira sudah menyukaimu, tapi itu semua hanya harapan kosong. Chuan Muda Meng, jangan memujiku terus. Semua orang tahu bahwa kantor Biao Zenyuan milik keluarga Meng adalah paling kaya dan terkenal. Chuan Muda Meng seorang yang tampan dan luwes, ilmu silatnya pun tinggi. Orang-orang Lanzhou sangat kagum kepadamu. Apakah kau sedang menertawakan aku? Tidak, semua yang ku katakan adalah benar. Mengsauhwi tertawa dan berkata, kalau begitu, aku bisa berteman dengan Nona King. Hanya saja. Apa? Tapi nama baikmu. King Lihua malu dan mundur, kemudian dia berkata, orang-orang memanggilmu dengan sebutan Playboy. Kalau begitu apakah kau keberatan? Sepertinya aku tidak bisa percaya begitu saja kepadamu, apalagi ayahku sudah meninggal, ibuku sangat ketat menjagaku. Dia tidak bisa mendengar gosip-gosip miring, apalagi keluargaku miskin, mana bisa. Mengsauhwi memotong kata-katanya dan berkata, jangan bicara lagi, ini semua tidak ada hubungannya. Aku hanya bertanya kepadamu, apakah orang seperti ku pantas menjadi teman Nona? King Lihua tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Ini pun sudah cukup. Suara mengsauhwi menjadi besar juga terdengar terburu-buru. Aku menyukaimu. Benar, aku tidak berbohong kepadamu. Bila tidak meninggalkanku, besok aku akan memberitahu kepada ayahku dan menyuruh keluarga ku pergi ke rumahmu untuk melamar. Apakah semua ini benar? Suara King Lihua terkejut dan juga senang. Dia mengangkat kepalanya. Di bawah sinar bulan terlihat wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Mengsauhwi berkata, bila aku berubah hati, aku akan dihukum oleh. Kata-kata Mengsauhwi belum selesai, King Lihua sudah menutup mulut Mengsauhwi dengan tangannya yang lembut. Mengsauhwi mencium harum gadis itu masuk ke hidungnya, dia menangkap tangan King Lihua kemudian mencium tangannya. King Lihua merasa hatinya bergetar, dia sudah berada dalam pelukan Mengsauhwi. Hati Mengsauhwi sangat senang, kedua tangannya memeluk dengan lembut. Tiba-tiba ada seseorang yang marah, baiklah penjahat, kau berani mengganggu putriku. Hanya dalam sekejap bayangan orang itu seperti kilat dengan cepat berlari menghampiri mereka. Dia adalah Celing Yun. Mengsauhwi terkejut, King Lihua membebaskan diri dari pelukan Mengsauhwi, dengan terburu-buru dia berkata, kakak Hwi, cepat pergi, ibuku sudah datang. Mengsauhwi hanya diam sebentar, segera membalikan badan. Bayangan berkilau kemudian menghilang. Sinar bulan seperti air masuk ke dalam kamar melalui jendela. Di sekeliling sana sangat sepi. Terang sinar lampu sebesar kacang membuat tempat tidur dan berabot terlihat gelap. Xiaolan Ying duduk di pinggir tempat tidur, dengan bengong melihat pintu kamarnya. Hatinya seperti dibakar oleh api. Pukul 2 subuh sudah lewat, dia mengatakan akan datang, apakah? Tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu. Dengan cepat dan senang Xiaolan Ying berdiri, dia membereskan rambutnya lalu membuka pintu kamar. Dengan suara kecil, dia berkata, kau sudah datang. Pintu kamar terbuka, tampak bayangan seseorang masuk. Xiaolan Ying tidak dengan melihat jelas siapa orang itu, Xiaolan Ying dengan bahagia memejamkan matanya dan masuk ke dalam pelukan orang itu. Pelukan dari orang yang menyambutnya terasa berkobar dan erat. Xiaolan Ying berkata dengan suara kecil, kau kejam, aku sangat merindukanmu, sekarang kau baru datang. Apakah kau terburu-buru? Jangan khawatir sayang, aku akan membuatmu merasa puas. Suara orang itu tidak sama. Xiaolan Ying terkejut, dia baru melihat orang itu dengan jelas. Ternyata orang itu bukan mengsawahui. Siapa kau? Xiaolan Ying ingin melepaskan diri dari pelukannya, tapi tidak bisa. Dengan kaget Xiaolan Ying berkata, cepat lepaskan aku. Aku akan berteriak. Xiaolan Ying tertawa dan berkata, jangan begitu sayang, apakah hanya Tuan Muda Meng yang bisa meladangimu saja? Aku pun tidak akan kalah darinya. Hari ini dia tidak akan datang, tapi aku akan membuatmu merasa puas. Xiaolan Ying ingin berteriak, tapi mulut sudah disumpal oleh bibir yang besar. Dan dengan waktu yang bersamaan, kedua kaki Xiaolan Ying tidak berpijak ke tanah, dia digendong menuju tempat tidur dan dia pun merasa tidak ada tenaga lagi, tubuhnya mulai gemetar. Saudara-saudara, harap minggir, di sini adalah tempat latihan kantor Giaozhenyuan. Lapangan itu dikelilingi oleh ratusan orang, ada sebagian laki-laki yang mengenakan baju ketat, tapi kebanyakan yang berada di sana adalah orang yang datang untuk melihat. Saudara-saudara, tolong diam sebentar. Seorang laki-laki yang berumur sekitar 30 tahun berjalan ke arah sana, dia memberi hormat kepada kerumunan orang-orang itu, kemudian dia berkata, Aku bernama Yeet Chang, biasa dipanggil dengan sebutan tujuh benang, itu hanya julukan, sebenarnya aku hanya seorang pengantar barang di kantor Giaozhenyuan. Karena di kantor Giaozhenyuan tempatku bekerja, semakin makmur dan juga semakin besar, maka kami ingin menambah anggota, hari ini aku akan menjadi penguji kalian yang berminat untuk menjadi anggota. Siapa yang bekerja di kantor Giaozhenyuan, bila orang itu masih muda dan lincah, dia bisa menjadi pengantar barang, tapi kami orang bagian utara selalu senang bermain silat, apalagi di kota Lanzhou ini, banyak di antara teman-teman yang mempunyai ilmu silat tinggi, bila ingin menjadi anggota Biaozhenyuan, sangat mudah, asalkan orang itu bisa mengalahkanku, kalian akan langsung diangkat menjadi pengantar barang. Aku harus menyampaikan terlebih dahulu, pada saat kita bertarung pasti akan tersenggol bahkan bisa terluka, kami orang kantor Biaozhenyuan akan bertanggung jawab dengan membiayai pengobatan, tapi bila terjadi hal lain, itu hanya karena nasib sial orang itu. Sekarang kita mulai. Silakan. Di kantor Biaozhenyuan, pekerjaan yang paling rendah adalah sebagai pengantar barang, biasanya dia hanya menjaga pintu rumah, bila ikut mengantarkan barang, dia hanya menjadi kusir, kerjanya sangat melelahkan, gajinya pun kecil, sedangkan bila menjadi guru Biaozhenyuan, pekerjaannya sangat mudah, mereka mempunyai kedudukan dan gaji yang tinggi, tapi syaratnya dia harus memiliki ilmu silat yang tinggi. Begitu ada perampok yang akan merampas barang mereka, dia harus bisa melindungi barang itu dan mengeluarkan ilmu silatnya, orang biasa tidak mudah mendapatkan pekerjaan seperti ini. Sudah lama Ye Echang berkata seperti itu, tapi tidak ada seorang pun yang berani menerima tantangannya. Ye Echang berkata lagi beberapa kali, akhirnya ada seseorang yang bernama Hao Uki keluar dari kerumunan orang dan dia bertarung dengan Ye Echang. Ilmu silat yang dipelajari oleh Hao Uki sepertinya sangat kuat, tapi lama-kelamaan dapat terlihat bahwa dasar ilmu silatnya tidak kuat, Ye Echang sudah mengetahuinya, dia pun menyerang dengan hati-hati, setelah bertarung dalam beberapa puluh jurus, dengan cepat Ye Echang berhasil menendang pinggang Hao Uki kemudian tubuh besar itu pun terjatuh dan tidak bangun lagi. Wajah Hao Uki memerah. Ye Echang tertawa dan berkata, maaf, sebenarnya ilmu silatmu lumayan juga, jadilah pengantar barang, kelak kita akan menjadi satu keluarga. Kemudian ada beberapa orang yang mencoba, hanya dalam 20 jurus mereka berhasil dikalahkan oleh Ye Echang, Ye Echang pun mulai merasa lelah, tapi dia ingat perjanjiannya dengan Meng Juzong, dia berusaha untuk tetap bersemangat. Dia berkata lagi, masih ada yang ingin bertarung? Tidak ada yang menjawab, Ye Echang tertawa dengan senang, dan berkata lagi, aku sangat kecewa pada hari ini, aku ingin mencoba kemampuan kalian, tapi bagaimana lagi? Segera dari kerumunan orang itu muncul seorang pemuda, tubuhnya tidak terlalu tinggi, dia sangat kurus tapi wajahnya terlihat tampan, dia mengenakan baju kasar, tapi bersih, tidak ada sobekan dan juga tidak kusut. Terima kasih telah menonton!